menghafal Quran, dia akan masuk, diberikan mahkota. Bacaan Quran lebih lebat lagi. Jadi kalau antum bisa seperti itu, nanti bonusnya banyak. Di alam kubur, jasadnya akan utuh. Dan di akhirat, diberikan mahkota. Dan yang ketiga, diberikan peluang untuk memberikan syafaat dengan izin Allah dengan Quran-nya kepada anggota keluarganya. Ahli Quran itu, kalau dia hafal kemudian Quran-nya, benar menghafal Quran-nya, maka saat di akhirat akan langsung dimuliakan oleh Allah. Dipakaikan jubah kehormatan dan membimbing, menggandeng bapak ibunya yang soleh, yang beriman, beserta pasangannya dan keturunannya untuk dibawa masuk ke surga. Itu ada di Quran surah ke-35, ayat ke-33, ditafsirkan dengan Quran surah ke-13, ayat 23-24. Dengan awal kalimat yang sama. Jannatu addin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran masuk surga aden. Di Quran surah ke-35, ayat ke-33. Jadi masuknya dari surga aden. Menuju tingkat surga yang paling tinggi. Tertingginya apa? Banyak. Nanti ada dengan para nabi. Ada. Di ada orang yang sesurga dengan para nabi. Di Quran surah ke-4, ayat ke-69. Ada orang-orang yang masuk surga, orang taat kepada Allah dan Rasul. Taat sekali. Saat di surganya, semua dengan nabi. Sesurga bersama semua nabi. Jadi ada beberapa nabi, ada semua nabi. Kalau beberapa nabi, namanya anbiya. Makanya di surah al-anbiya, surah ke-21, dikisahkan beberapa nabi. Tapi kalau semua nabi itu nabiyin, namanya. Dari nabi Muhammad SAW sampai nabi Adam. Ada semua. InsyaAllah. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalli, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzayma, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Andri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'ruf, bin Yasub, bin Nabid, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azaraw, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fakshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhail, Matushara, bin Kinan, bin Anbas, bin Tith, bin Adam AS. Kumpul semua. Jaya jauh Nabi Ibrahim ke kanannya dari Sayyidah Sarah. Muncul kemudian Israq. Di Israq Ya'qub. Ya'qub turun Yusuf. Turun Yusuf terus sampai dengan ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman dan seterusnya. Muncul sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah. Samping kirinya kemudian ada Zakaria. Terus itu semua Nabi. Antum bisa lihat. MasyaAllah. Ahi Antum dimana? Surga A. Dengan siapa? Depan saya MasyaAllah. Ganteng-ganteng Nabi. Nabi Yusuf. Dulu teman kita lihat sinetan ganteng-ganteng serigah lah. Ini Nabi. Oh, betul gak? Nabi Yusuf. Belakang saya Nabi Ibrahim. Pengkiri saya Nabi yang punya tongkat jadi ular. Nabi Musa A.S. Kenan saya Nabi yang sangat saya rindukan. Nabi Muhammad SAW. Penghapal Quran. Dia akan masuk, diberikan mahkota. Tafsirnya di At-Tirmidhi nomor hadis 2915. Begitu dia kemudian akan naik. Maka Qurannya berkata, Allahumma halli. Ya Allah, tolong. Hiasi dulu tubuhnya. Bedakan dengan yang bukan ahli Quran. Bedakan. Yuhallau nafiha min asawir. Demikian ayat Qurannya. Maka kemudian dia dihiasi dulu. Ada gelang-gelang emas, ada macam-macam. Semua tubuhnya indah. Maka Allah firmankan. Apa kata Allah? Begitu dikatakan, Allahumma halli. Maka kata Allah, pakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, ya Allah. Berikan pula pada fasilitatornya. Kedua orang tuanya. Sepanjang mereka beriman. Maka dipakaikan di atas di mahkota yang lebih terang daripada sinar masuk mentari yang ke rumah. Ya Allahumma ya Allah. Allahumma halli. Ya Allah. Tambahkan kepada penghafal. Bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Begitu dipakai jubah itu, kemudian difirmankan. Waqra waqra fa'inna akhira kiraatika akhir manzilatika. Sekarang kamu masuk ke dalam surga dengan bacaan Quran yang biasa kamu bacakan saat di dunia. Akhir tempat tinggalmu, disitulah ditunjukkan pada akhir bacaan Quranmu. Begitu dia baca Quran, setiap dia baca, masuk surga. Naik, 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 naik. Ketingkat yang paling tinggi. Dan dahsyatnya, saat dia akan masuk surga itu, dia akan menggandeng bapak ibunya, istrinya, keturunannya. Quran surah ke-13, ayat 23 sampai 24. Kalimatnya sama awalnya. Ada orang-orang masuk surga aden. Ketika akan masuk, dia gandeng bapak ibunya yang soleh. Dan keturunan-keturunannya. Allahu Akbar. Di dunia ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarannya. Silahkan cek kalau gak percaya. Anda punya anak hafal Quran, lima tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kabil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya, ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia lelatul qadar. Quran turun di satu hari, harinya jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi mulia. Penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Meccah, Meccahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwara. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat sekiranya akan jadi mulia.